Pada soal diketahui jajar genjang dengan koordinat A, minus 2, minus 4, B, 6, minus 6, dan C-nya adalah 4,8. Kemudian cari titik D, lalu tentukan untuk bayangan jajar genjangnya. Di sini, untuk jajar genjang, titiknya adalah A, B, C, D. Maka untuk mencari titik D-nya, kita menggunakan persamaan jika panjang A, D itu sama dengan panjang B, C. Maka kita dapatkan persamaannya, XD-XA sama dengan XC-XB. Kita masukkan nilainya, XD-XA-nya di sini adalah minus 2, maka plus 2. Sama dengan XC-nya adalah 4, dikurangi XB-nya adalah 6. Sehingga XD kita dapatkan adalah minus 2, minus 2, yaitu minus 4. Kemudian untuk Y, D-YA sama dengan YC-YB. Maka kita masukkan YD-YA-nya adalah minus 4, maka plus 4. Sama dengan YC-nya adalah 8, minus YB-nya adalah minus 6, maka plus 6. Sehingga YD-nya adalah 14 dikurangi 4, yaitu 10. Sehingga dari sini kita dapat D-nya adalah minus 4,10. Kemudian baru kita dapat mencari untuk bayangan jajar genjangnya. Di sini, untuk yang A, dikatakan dilatasinya adalah pusat O, yaitu 0,0 dengan faktor skala minus 1, 1 per 2, atau minus 3 per 2. Kita dapat menggunakan matriks, yaitu X-Y- sama dengan K0, 0, K, di mana K adalah skala dikali dengan masing-masing titiknya. Kita masukkan di sini, X-Y- sama dengan faktor skalanya adalah minus 3 per 2, 0, 0, minus 3 per 2. Kita kali dengan titiknya, yaitu minus 2, minus 4, 6, minus 6, 4, 8, dan minus 4, 10. Kemudian kita kalikan, yaitu baris kali kolom. Untuk baris pertama, kolom pertama, kita dapatkan yaitu 3, kemudian minus 9, minus 6, dan 6. Kemudian untuk baris kedua, kolom pertama, kita dapatkan yaitu 6, 9, minus 12, dan minus 15. Maka dari sini, kita dapatkan untuk titiknya A aksen, yaitu adalah 3, 6, kemudian B aksen, yaitu minus 9, 9, kemudian C aksen, adalah minus 6, minus 12, dan D aksennya adalah 6, minus 15. Kemudian untuk yang B, dikatakan bahwa dilatasinya masih sama, yaitu pusatnya 0, 0, dengan faktor skala adalah minus tengah. Maka langsung kita masukkan ke dalam matriks, di sini X aksen, Y aksen, sama dengan faktor skala adalah minus tengah, 0, 0, minus setengah, dikali dengan titiknya, yaitu minus 2, minus 4, 6, minus 6, 4, 8, dan minus 4, 10. Maka kita dapatkan di sini, yaitu baris pertama, kolom pertama, kita kalikan, maka didapatkan adalah 1, minus 3, minus 2, 2, kemudian baris kedua kolom pertama, yaitu 2, 3, minus 4, dan minus 5. Sehingga kita dapatkan di sini, titiknya, A aksen adalah 1, 2, kemudian B aksen adalah minus 3, 3, kemudian C aksen adalah minus 2, minus 4, dan B aksennya adalah 2, minus 5. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.